Selamat pagi pemirsa, panitia seleksi atau Pansel, calon pimpinan dan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi adalah kunci. Jika Pansel menyeleksi para kandidat dengan baik dan benar, setidaknya separuh dari harapan publik akan munculnya penghuni gedung beraputi yang berkualitas dan berintegritas bakal terpenuhi. Sebaliknya, bila Pansel meloloskan orang bermasalah atau calon yang mudah disetir, masyarakat hanya bisa pasrah atau menanggalkan asa akan ada pemberantasan korupsi yang mumpun. Inilah editorial media Indonesia edisi Jumat 2 Agustus 2024 dengan tema Jangan Meloloskan Calon Titipan bersama saya, Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya, Anggota Dewa Redaksi Media Group, Aris Fadila. Mas Aris, selamat pagi, apa kabar? Pagi, Iqbal. Kita harus tegaskan, kita bukan titipan siapapun ya. Bukan. Kita berada di sini, bukan titipan siapapun. Dan itu yang dikhawatirkan karena jangan-jangan kalau titipan nanti punya apa ya? Beban. Beban. Beban moral. Beban moral dari yang menitipkan tersebut. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam pemilihan capim KPK dan juga dewas KPK saat ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, Mas Aris, ada beberapa topik utamanya yang menjadi headline dalam karya media Indonesia kali ini. Agak khawatir, sedih, tapi ya mau tidak mau memang harus dibahas gelombang PHK terus menghantam. Ini dikhawatirkan masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini, Mas Aris, ternyata. PHK masal ini apa yang menyebabkan yang utamanya? Betul, ini agak mengkhawatirkan data yang disampaikan oleh media Indonesia di surat kabar edisi hari ini ya. Sepanjang Januari hingga Juni tahun ini, PHK menimpa 101.536 pekerja. Ini meningkat cukup drastis dibanding tahun lalu periode yang sama, yang hanya 80.303 pekerja. Berarti ada kenaikan signifikan jumlah pekerja yang terkena PHK. Kalau kita lihat artikel yang ditulis oleh media Indonesia, ada dua faktor disitu adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan relaksasi impor dari Kementerian Perdagangan. Kita lihat relaksasi impor itu bagaimana produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia dengan begitu mudah, sehingga harganya sangat rendah, sehingga mematikan produk dalam negeri, terutama tekstil. Kita lihat di marketplace, baju, produk-produk tekstil yang begitu murah. Jauh sekali harganya. Jauh sekali. Apa yang terjadi gitu kan? Jadi sehingga produk-produk dalam negeri itu tidak mampu bersaing. Ujungnya adalah PHK. Ada predatory pricing itu ya? Betul, itu yang sangat mengkhawatirkan bagi industri kita. Dan ini menjadi PR yang sangat penting dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah yang akan datang. Dan kita tahu memang inflasi menurun dalam ekonomi kalau inflasi terus menurun, kecenderungan menurun. Inflasi di sini, media Indonesia menyebut, inflasi Juli tercatat 2,13% dengan laju yang terus menurun sejak Maret 2024. Dampaknya? Berarti secara teori ekonomi, hubungan inflasi dan tingkat pengangguran itu negatif. Jadi ketika inflasi terus turun, berarti pengangguran akan dengan meningkat jumlah pengangguran. Karena redanya permintaan pasal, daya beli masyarakat itu menurun, dan data menyatakan bahwa daya beli menurun dan kelas penengah mengambil savingnya ya. Karena berbagai kebutuhan, apalagi bulan-bulan ini ya anak sekolah segala macam, mereka menarik tabungannya. Banyak kebutuhan ya, jadi susah itu mas kalau misalnya mau tinggal di IKN ya. IKN yang menjadi topik kita selanjutnya, pemerintah dalam media Indonesia. Ini katanya memang sudah siap untuk hari ulang tahun 17 Agustus nanti, tapi belum siap untuk melakukan pelantikan persirin ini sudah dipastikan ya mas Aris ya? Berarti pelantikan tidak bisa di IKN ya? Kebetulan Iqbal, saya baru pulang dari IKN ke tadi malam ya. Seperti apa di sana mas Aris? Kalau saya melihat untuk ulang tahun kemerdekaan saja itu menurut saya agak dipaksakan ya. Belum ideal ya? Belum ideal, sama sekali belum ideal. Perumahan menteri misalnya, saya lihat kemarin itu baru 17 yang ready untuk diri tempat ya. Saya akses bahwa tolnya itu belum secara benar-benar terhubung dari balik papan kayaknya benar-benar terhubung. Kemarin saya mesti harus lewat jalan-jalan yang masih belum selesai lah. Jadi saya kira untuk 17 Agustus saja itu agak dipaksakan. Sehingga kan akhirnya diputuskan bahwa 17 Agustus itu presiden, presiden saat ini, presiden terpilih dan mantan presiden akan upacara di IKN. Sementara wakil presiden, wakil presiden terpilih dan mantan-mantan wakil presiden di Jakarta. Itu kan sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa memang belum ideal untuk sebuah acara yang begitu besar. Nah sekarang kalau kita bicara soal pelantikan, bahwa memang undang-undang menyatakan bahwa pelantikan presiden terpilih itu harus dilakukan di Ibu Kota Negara. Tapi presiden sampai saat ini belum mengeluarkan kepres soal perpindahan Ibu Kota. Berarti sampai saat ini Ibu Kota masih di Jakarta. Jadi saya pikir akan di Jakarta ya. Tidak cukup dengan kemegahan Istana Garuda? Mas Arsyiat langsung kemarin terhentak akses ke situ saja. Memang itu seperti yang dikejar untuk selesai lebih dulu ya. Menteri Basuki, Menteri PUPR yang sekarang menjabat Kepala Autorita IKN menyatakan bahwa sudah 99 persen Istana. Memang sepertinya itu yang dikejar. Tapi kalau saya lihat ini ya, bahwa memang belum siap untuk infrastruktur dasarnya saja masih. Dan lebih jauh lagi kita perhatikan ya bahwa kota penunjang seperti Balikpapan itu seperti menurut saya ya, menurut saya belum siap untuk menunjang sebuah Ibu Kota. Jalan masih ini, kemarin pergi pagi-pagi kita untuk seharapan itu jalan sudah macet gitu. Dan orang-orang di sana menurut saya bahwa memang lebih ramai sekarang Balikpapan dan menjadi macet. Karena bahkan kantor otorita pun masih ada di Balikpapan gitu kan karena memang belum siap. Bandara juga belum jadi mas. Bandara-bandara yang masih kurang landasannya sekitar 300. Runway-nya masih kurang 300 meter. Masih kurang itu. Yang tadinya bandara ditargetkan untuk 17 Agustus juga belum siap. Yang juga belum siap. Masih banyak PR-nya. Masih banyak PR-nya, termasuk PR bagi Timbulu Tangkis Indonesia ya mas. Di Olimpiade Paris sayang sekali. Sangat menyedihkan menurut saya ya. Masih ada satu harapan tapi ini cukup menyedihkan ya. Sebagai cabang yang selalu menjadi andalan Indonesia untuk meraih medali emas di Olimpiade. Hasil Olimpiade kali ini bisa dibilang cukup menyedihkan. Bahkan sangat menyedihkan. Terakhir Indonesia tidak dapat medali di Olimpiade itu 2012 di London kalau nggak. Sama sekali ya waktu itu. Itu sama sekali. Setelah itu kan selalu dapat. 2012 saat itu mas. Sebelum dan setelah itu selalu dapat. Sebenarnya ya kalau saya kebetulan jurnalis olahraga. Kalau melihat wajar hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat perjalanan menuju Olimpiade. Dari semua nomor hanya Jonathan Christie yang berada di tiga besar ranking dunia. Lebihnya adalah di luar lima besar. Itu sebenarnya sudah disadari oleh PBSI dengan kemudian membentuk tim ad hoc dan berlatih di Paris jauh-jauh hari sebelum Olimpiade. Tapi itu belum cukup ternyata. Itu belum cukup. Kenapa? Secara teknis sebenarnya Indonesia ya sudah pemain sudah berada di level dunia. Cuma kan persoalan mental. Persoalan mental bertanding. Soal daya juang. Itu yang menjadi PR. Kalau kita lihat beberapa pemain kemarin itu kan kalah dari pemain-pemain yang rankingnya di bawah mereka. Dan mereka tidak mampu keluar dari tekanan. Padahal kalau secara teknisnya sudah baik sebenarnya. Secara teknis sebenarnya kalau pemain itu. Ternyata mental juga sepenting itu ya mas ya? Betul. Kita lihat kan perjalanan turnamen-turnamen sebelum Olimpiade. Mereka sudah berada pada level itu. Tapi secara mental bertanding bagaimana mereka menghadapi tekanan itu yang seperti hilang dari para pemain Indonesia. Tapi pengamat bilang itu levelnya ada di underdog saat ini ya mas? Ya di underdog seperti saya bilang tadi. Karena apa namanya rankingnya. Tapi kan sebenarnya kayak siapa Fajarian itu kan pernah ada di ranking satu dunia ya kan? Kemudian turun. Begitu juga Ginting. Sempat berada di tiga besar kemudian turun. Lima besar. Semua. Bahkan di fase grup ya mas sudah berbicara ya. Ya fase grup. Pasangan ganda putri ya kan? Tinggal satu harapan mas Maris. Gregorio Maris ketunjung ya. Semoga satu-satu harapan ini. Menurut saya ini satu-satunya pemain yang punya progres cukup baik. Cukup baik dari turnamen ke turnamen. Peringkatnya pun perlahan tapi pasti dia naik. Sekarang kalau nggak salah delapan. Peringkat delapan dan itu sebelumnya di bawah. Ini pemain yang punya progres cukup baik ya. Kita berharap Gregorio mampu apa namanya. Menjaga muka bulu tangkis Indonesia. Dia yang Olimpiade. Dan yang juga harus dijaga adalah maruah dari KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Mas Arsit yang menjadi topik utama dalam editorial media Indonesia kali ini. Jangan loloskan calon titipan. Kenapa khusus hari ini editorial menyorot masalah capim KPK ini mas? Ya kemarin para calon pimpinan dan calon dewan pengawas sudah menjalani tes tertulis. Nah beberapa pihak mensinyalir ada titipan dari istanaka. Tapi ini kan pelontaran yang disampaikan oleh anggota DPR. Mungkin dia lupa bahwa jangan-jangan dari DPR juga titipannya ya kan. Dan dia juga lupa mungkin bahwa ujung dari semua seleksi ini ada di tangan mereka ketika nanti fit and proper test. Dan ya kita lihat seperti apa dan keterlibatan apa kecurigaan dari titipan istana juga sudah dibantah oleh Menteri Mensesnek ya. Ya kita lihatlah. Katanya istana tidak akan cawe-cawe. Ya kan titipan itu sudah mulai sejak pembentukan pansel kan. Ketika anggota-anggota pansel itu kebanyakan adalah orang-orang dari pemerintah. Ada lima melawan empat dari unsur masyarakat ya. Ya betul itu disitulah apa namanya bahwa pihak mencurigai bahwa ada upaya dari pemerintah dari istana untuk calon-calon yang dia dukung untuk bisa maju menjadi calon pimpinan KPK. Itu yang tidak kita harapkan oleh karena itu judul Dali Editor Media Indonesia kali ini adalah Jangan loloskan calon titipan. Selamat menikmati. Jangan loloskan calon titipan. Panitia seleksi atau pansel calon pimpinan atau CAPIM dan Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah kunci. Di tangan mereka lah tapisan awal untuk menentukan nasib calon komisioner dan pengawas lembaga antiraswa dilakukan. Ada pun separuh penapisan lainnya ada di tangan DPR yang akan melakukan uji kelayakan terhadap hasil seleksi pansel dan memilih komisioner dan dewas KPK. Kini proses seleksi sudah berjalan. Dari 244 CAPIM dan 166 calon dewas yang mendaftar, ada 229 CAPIM dan 142 calon dewas KPK yang menjalani tes tertulis. Masyarakat tentu berharap dan percaya dari ratusan kandidat masih ada yang memiliki hati nurani, totalitas, dan keberpihakan untuk memerangi korupsi. Jika pansel menyeleksi para kandidat dengan baik dan benar, setidaknya separuh dari harapan publik akan munculnya penghuni gedung merah putih yang berkualitas dan berintegritas bakal terpenuhi. Sebaliknya, bila pansel meloloskan orang bermasalah atau calon yang mudah disetir, masyarakat hanya bisa pasrah atau menanggalkan asa. Akan ada pemberantasan korupsi yang mumpuni, karena bila yang masuk adalah sampah, yang keluar juga bisa dipastikan sampah juga. Sehingga pansel harus memastikan para calon yang dipilih adalah individu yang benar-benar berintegritas dan bebas dari berbagai kepentingan, termasuk dari pihak istana maupun para pihak lain. Pihak istana memang telah memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan cawe-cawe atau intervensi dalam seleksi capim dan dewas KPK. Tapi, bukan berarti pansel bisa lengah. Pansel harus bisa memilah dan memilih calon-calon titipan dari para pihak, termasuk dari istana atau kekuatan politik. Karena memang sangat banyak pihak yang berkepentingan terhadap KPK, khususnya untuk melemahkan langgam penanganan korupsi. Bila sampai ada calon titipan lolos, tentu akan mengganggu independensi, bias dalam menangani kasus, dan hanya akan memunculkan citra negatif. Orang-orang ini yang akan memengaruhi penanganan perkara, mulai dari mengabaikan kasus atau memaksakan perkara terhadap lawan dari pihak yang menempatkan mereka. Dengan kata lain, perkaranya disetel sesuka hati saja. Sebab, orang titipan sebenarnya adalah orang-orang yang belum selesai dengan diri mereka dan memiliki utang budi kepada penitip mereka. Mereka akan menjadi manusia dengan banyak tuan. Sebagai penyelenggaran negara, mereka menjadi abdi masyarakat, tetapi mereka juga akan menjadi abdi dari majikan yang menitipkan. Pada 30 Mei, Presiden Jokowi Dodo telah menunjuk sembilan anggota pansel capim dan dewas KPK. Dalam panitia yang dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Yusuf Ateh, itu terdiri dari lima orang unsur pemerintah pusat dan empat orang unsur masyarakat. Dominasi pemerintah dalam pansel tentu diharapkan tidak memengaruhi independensi dan integritas mereka. Namanya juga pansel. Mereka tentu bertugas untuk menyeleksi, bukan sekadar menjadi tukang stempel. Cara utama untuk menjamin ketiadaan calon titipan, pansel harus bekerja secara transparan. Jangan sampai ada kemalasan, keengganan apalagi ketakutan untuk menjelaskan dan memublikasikan proses seleksi secara gamblang. Selain itu, pansel juga harus membuka ruang pengawasan dari publik, libatkan partisipasi publik dalam proses seleksi, termasuk untuk menerima secara serius dan terbuka laporan masyarakat terhadap para kandidat. Keterlibatan masyarakat jangan sampai hanya menjadi syarat cukup atau pemanis. Hasil investigasi dan laporan masyarakat jangan sekadar diterima di panggung depan untuk kemudian masuk ke tong sampah di belakang meja. Sejarah telah mencatat, khususnya pansel pada 2019 meloloskan orang-orang yang dikritisi publik. Banyak pihak menilai proses pemilihan Firli Bahuri misalnya sudah bermasalah dari awal, ujung-ujungnya dia terbukti bermasalah. Pansel juga harus menggunakan sistem penilaian yang terukur dan adil. Jangan tajam ke bawah atau menerapkan standar berat kepada calon kosongan yang tidak punya cantolan politik untuk meloloskan makhluk titipan. Semua harapan kini tertuju kepada pansel. Selaku juru kunci, publik tentu tidak ingin pansel sembarangan membukakan pintu bagi calon yang bermasalah atau mengunci pintu bagi orang yang berkualitas. Jangan loloskan calon titipan. Itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami akan undangan untuk berpartisipasi melalui 021 583 99100. Kami akan kembali usaha jeda. Tetaplah di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa masyarakat atau publik berharap jangan sampai ada calon titipan dalam pansel Capim dan juga Dewas KPK. Untuk memasuk lebih lanjut kita langsung bergabung bersama peneliti Bukat UGM. Ada Zainur Rahman. Mas Zainur selamat pagi. Selamat pagi Mas. Mas Zainur kalau Anda lihat komposisi dari calon-calon yang sudah loloskan ada beberapa nama yang sudah cukup dikenal oleh publik. Tapi ada juga yang mengkritisi di situ ada perwakilan dari Polri, ada juga dari Kejaksaan yang sebenarnya dikhawatirkan akan membuat konflik kepentingan nanti pada saat mereka mengusut kasus-kasus apalagi berkaca dari periode KPK sebelumnya. Bagaimana Anda melihat komposisi calon-calon yang lulus sejauh ini? Mas Zainur. Ya memang setiap orang berhak untuk mendaftar selama mereka memenuhi syarat, maka mereka bisa lolos reksi administrasi. Mas Zainur? Baik. Mas Zainur masih bisa mendengar? Halo. Oke, baik. Boleh diulangi Mas Zainur? Ada sedikit kendala komunikasi. Silahkan Mas Zainur. Baik. Jadi para pendastar itu ada yang berasal dari institusi pendekat hukum, polisi, jaksa, hakim. Ada yang berasal dari birokrat, yaitu AFN. Ada juga yang dari advokat, dosen, pensiunan, dan lain-lain. Setiap orang berhak untuk mendaftar selama mereka memenuhi syarat, silahkan. Tetapi dari tukat punya catatan khusus untuk calon-calon yang pertama berasal dari unsur politisi. Maka di sini harus menjadi perhatian bagi pansel untuk jauh lebih selektif. Jangan sampai orang-orang yang punya interes politik menduduki jabatan sebagai pimpinan KPK. Yang kedua adalah penegak hukum, polisi, jaksa khususnya. Ini juga harus menjadi catatan khusus bagi pansel agar berhati-hati tidak mengulangi kesalahan serupa di tahun 2019 ketika memilih Firli Baguri dan kawan-kawan sebagai pimpinan KPK. Mengapa pembahasan soal capim ini sangat penting? Karena KPK itu adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen. Sampai sekarang meskipun independensinya tergurus, itu tetap dicantumkan tuh di dalam Undang-Undang 2019 bahwa KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen. Bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Sehingga pimpinannya pun harus independen. Tidak boleh ada calon titipan dari kepentingan politik maupun dari sesama kolega pendekat hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan. KPK itu bukan sekretariat bersama bagi kepolisian dan kejaksaan. KPK itu lembaga sendiri yang bersifat independen. Yang bahkan ya, seringkali KPK itu menangani kasus-kasus di kepolisian dan kejaksaan. Sehingga sekali lagi, jangan sampai Pantel meloloskan capim-capim itu hanya karena atar belakang mereka polisi atau jaksa. Atau mungkin birokrat dari pemerintah. Ada anggapan begitu ya, di bagian pikiran orang. Yang bahkan mungkin Pantel terdahulu bahwa KPK itu harus ada polisinya agar nanti dapat bekerjasama dengan baik. KPK itu harus ada jaksanya agar bisa bekerjasama dengan baik. Ini sangat berbahaya. Dapat menimbulkan dua loyalty. Loyalitas ganda. Seorang capim berasal dari APH lain, itu selain loyal kepada KPK, juga loyal kepada asalnya. Ada jiwa korsa di sana. Dan itu sangat berbahaya untuk independensi KPK. Sehingga menurut saya, Mas Ibual, jangan sampai seseorang itu lolos hanya karena mereka punya nilai plus sebagai APH. Itu justru menjadi nilai negatif. Kalau mereka sama-sama berintegritas kompeten, tetapi mereka APH, menurut saya ini justru menjadi nilai minus. Kenapa? Karena mereka mungkin kurang dari sisi independensinya. Sehingga justru kalau APH itu harus yang benar-benar luar biasa kualitasnya baru boleh lolos. Kalau biasa-biasa saja, jangan sampai itu diloloskan oleh Pak. Oke. Terkait dengan independensi tadi, Mas Zainur. Tadi Anda menyebutkan kan KPK sebagai lembaga independen dan ini memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dan pertanyaannya kemudian adalah KPK itu kan dulu kan diciptakan untuk menjadi trigger mekanism. KPK dibuat karena kepolisian dan kejaksaan gagal menangani sejumlah perkara korupsi. Jadi agak kontradiktif di situ. Di satu sisi karena polisi dan jaksa tidak sanggup menyelesaikan perkara, makanya KPK lahir. Tapi institusi yang masih syarat dengan kasus korupsi tersebut, penyidiknya atau pemimpinnya ada di situ menjadi pemimpin. Jadi bagaimana Mas melihat itu? Betul sekali. Itulah kemudian istilahnya jeruk makan jeruk. Kalau kemudian para polisi, para jaksa mendominasi KPK. Seperti saat ini. Kemarin kan ketua KPK berasal dari kepolisian, Firly Bahuri. Para pejabat strukturalnya pun sekarang didominasi oleh kepolisian dan kejaksaan. Para deputi, para direktur, kepala biru, itu banyak sekali dijabat oleh kepolisian dan kejaksaan. Sehingga tujuan untuk men-trigger atau latar belakang jelahirannya KPK itu tidak akan pernah tercapai. Kalau justru KPK sendiri dikooptasi oleh dua lembaga ini. Nah pertanyaannya adalah, kenapa sih KPK itu didominasi oleh polisi dan jaksa sampai sekarang itu? Menurut saya itu adalah desain dari kekuasaan yang menginginkan penundukan KPK agar KPK itu dalam tanda kutip tidak nakal sehingga harus ditertibkan menurut kepada kekuasaan. Dan itu tidak betul, tidak tepat gitu ya. Kalau KPK sama dengan kepolisian dan kejaksaan, untuk apa ada KPK? Atau sudah ada dua lembaga lain yang dibawah pemerintah menuruti dalam tanda kutip kemohon pemerintah. Sehingga sekali lagi, justru ini menjadi persimpangan jalan untuk ya istilahnya itu dulu ada mencegah kuda Troya masuk ke KPK sebagai pimpinan. Bahkan seharusnya KPK itu juga diminimalisir dari unsur eksternal seperti polisi, jaksa, atau pekerjaan negeri yang diperbantukan di KPK. Seharusnya KPK itu didominasi oleh organik dari internal KPK sendiri sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat independen. Dan untuk kemimpinan seharusnya didominasi oleh unsur masyarakat. Mas Iqbal. Oke, tapi kenyataannya dari awal pansilnya saja sudah lima dari unsur pemerintah, empat dari unsur masyarakat begitu. Mas Zainur, jadi total ada 16 yang menjadi calon pimpinan KPK dari kepolisian dan 11 dari kejaksaan. Itu disebut bertabur kandidat dari kepolisian dan kejaksaan. Nah, dalam hal ini selain dikhawatirkan ada konflik kepentingan, ada peran DPR juga di situ. Anda melihat seperti apa peran DPR seperti ini? Meskipun beberapa anggota DPR sudah maju ke depan memberikan penyataan ke wartawan bahwa mereka akan ikut bertanggung jawab jika calonnya rusak begitu. Seperti pimpinan yang sebelumnya, Firly Bahuri. Di mana peran DPR di sini? Ya, justru DPR itu bagian menjadi masalah ya. Mereka itu bagian dari masalah. Kenapa? Karena DPR itu ketika kita dengarkan fit and proper type, itu pertanyaan-pertanyaannya lebih banyak berupanya mengorek apakah calon-calon itu nantinya dalam tanda kutip akan keras melakukan penindakan atau tidak. Kalau kita ingat di 2019, DPR itu mengarahnya mencari calon yang punya tawaran pencegahan, bukan penindakan. Padahal korupsi itu hanya bisa diberantah secara seimbang antara penindakan dan pencegahannya. Tidak bisa hanya pencegahan saja. Pencegahan kita serama-serama setiap hari itu tidak menghilangkan korupsi. Orang takut korupsi karena takut ditangkap dan juga yang kemudian adalah diperbaiki sistemnya. Sehingga kalau kita hanya bertumpu pada DPR itu justru DPR menurut saya bagian menjadi dari masalah gitu ya. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah pantelnya. Maksudkan hanya orang-orang yang pertama itu berintegritas tinggi, yang kedua itu kompeten, yang ketiga independen. Kalau pantel menyodorkan calon-calon yang berkualitas dan mencegah calon-calon yang buruk lolos, maka presiden juga tidak akan punya kesempatan untuk menaruh orang yang bermasalah. Begitu juga DPR hanya menerima calon-calon yang sudah tersaring. Sehingga memang dari awal, pantel lah yang paling bertanggung jawab. 2019, publik, politik masyarakat di penanti korupsi sudah memberi data bagaimana pelanggaran kodetik yang dilakukan oleh Sirli Bahuri, irjen polisi waktu itu ketika menyebab sebagai deputi penindakan KPK. Oleh pantel dicampakan begitu saja karena pantel mendapatkan intervensi dari pemerintah. Nah ini kalau mau diulangi 2024 ini, maka semua yang terlibat itu bagi saya adalah orang-orang yang mengkhianati Republik Indonesia demi kepentingan politik. Jadi bolanya ada di pantel ya, sejauh ini kalau dari kritisi yang sudah diberikan kepada pantel, apakah menurut Anda sejauh ini didengar? Anda optimis tidak dengan komposisi pantel ini bisa memimpin calon yang bukan titipan? Ya, saya sih melihat pantel ada yang relatif mau mendengar, tetapi pantel ini kan masalahnya 9 orang begitu ya. Seperti kami pribadi, kami juga mencoba komunikasi dengan pantel, ada yang mau mendengar. Tetapi apakah 1 dari 9 ini bisa mempengaruhi yang lain begitu ya? Nah itu yang kita belum tahu. Nah, pantel paling penting Mas Iqbal adalah harus berani menolak dan melawan segala macam bentuk tekanan dan titipan dari pemerintah. Yang kedua dari aparat penegak hukum. Yang ketiga dari kelompok-kelompok khususnya partai politik. Itu Mas Iqbal. Oke, kalau keberanian itu apakah bisa disokong dengan dukungan publik Mas? Publik sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi, dukungan gitu ya, kepada pantel dan publik juga menyampaikan informasi mengenai rekam jejak para calon. Ya, sehingga ya, pantel gitu ya, jangan takut, jangan khawatir. Publik akan mendukung mereka selama mereka lurus, bekerja untuk Republik Indonesia, untuk NKRI, bukan untuk kepentingan politik. Ini mungkin menjadi pembuktian bagi mereka. Apakah mereka adalah patriot-patriot bangsa, atau mereka ternyata takut terhadap tekanan. Oke, baik kita nantikan ya Mas. Pansel harus membuktikan bahwa mereka melibatkan partisipus publik dan tidak takluk terhadap kepentingan yang memberikan presiden tersebut. Terima kasih, Mas Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM. Terima kasih. Dengan editorial media Indonesia. Mas Aris, jadi bolanya ada di Pansel saat ini, spotlight-nya ada di mereka. Betul. Harus ditunjukkan. Betul, karena gini, ujungnya memang di DPR. Jadi kan Pansel dibentuk presiden, Pansel menjaring, Pansel memberikan nama ke presiden, presiden mengesahkan, disampaikan ke DPR untuk VTN proper test, dan kemudian disahkan. Ketika Pansel ini meloloskan orang-orang yang tidak baik, di situ kan persoalannya. Tapi kalau Pansel ini memberikan pilihan, memberikan pilihan yang semuanya adalah orang-orang terbaik, berarti kan nanti presiden dan DPR tidak punya alasan untuk memilih. Harus memilih yang terbaik. Jadi jangan loloskan, betul. Jangan loloskan. Artinya kan, kalau tes administrasi, oke lah, semua orang boleh daftar. Sepanjang memenuhi syarat administratif. Umur, KTP, segala macam. Administratif, semua orang boleh mendaftar. Kita pun boleh mendaftar asal cukup administratif. Kemudian tes tertulis. Itu pun yang bisa mengerjakan soal lolos. Tapi kan nanti ada uji publik diumumkan, dan publik boleh menyampaikan pendapatnya. Misalnya, siapa? Nurul Gufron. Iya kan, mendaftar. Lolos di atas tertulis. Pansel harus proaktif menanyakan kepada dewas, misalnya. Bagaimana Nurul Gufron selama jadi pimpinan KPK? Oh, dia pernah ini, pernah ini, pernah ini. Itu bisa jadi pertimbangan dong. Ketika jejak itu penting? Iya dong. Untuk kemudian tidak diloloskan. Iya kan, ketika itu uji publik. Dan Pansel uji publik itu jangan hanya cuma memampangkan nama, mengumumkan nama, terus menunggu. Dia harus mengundang. Iya kan? Misalnya yang dari kejaksaan, dia harus undang dari inspektoratnya di kejaksaan. Orang ini pernah punya apa? Pernah punya soal apa? Begitu juga yang dari kepolisian. Segala macam. Yang dari mana? Dari departemen, dari pengacara, segala macam. Itu harus dia proaktif Pansel mencari rekam jejak. Jadi bukan hanya formalitas ya? Yang dikawatan itu hanya formalitas. Jadi ketika menghasilkan calon yang untuk disahkan, itu sudah calon terbaik. Sehingga DPR tidak punya lagi pilihan untuk ya ini sudah yang terbaik. Tapi kalau seperti 2009, masih ada nama Firly yang sudah uji publik, orang sudah menyatakan bahwa orang ini bermasalah tapi masih diloloskan. Kan itu soal. Kalau DPRnya tidak nitip juga. Nah itu dia. Itu idealnya masyarakat. Itu soal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tadi soal uji publik itu menarik. Karena sebenarnya yang paling penting adalah di situ. Karena didengarkan masyarakat atau tidak. Ya harus didengar. Para aktivis didengarkan atau tidak. Based on data bukan fitnah. Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kami juga akan undangan untuk berpartisipasi. Pemirsa namun kami harus diatap di dahulu. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa, jangan loloskan calon titipan ini terkait dengan calon pimpinan KPK yang kita bahas dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami akan undangan untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon yang pertama kita. Sama dulu ada Ibu Lia. Di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ibu Lia, apa harapan Anda terhadap calon pimpinan KPK yang baru? Kita ini sebagai warga yang mamanya berharap kepada pemerintah atau pedagang hukum, itu kita pasti mengharapkan yang baik, Pak ya. Coba kalau kita bercerming kepada pelaksanaan pilpres baru-baru ini, bahwa ternyata semua aturan itu bisa diubah secara mendadak. Ya, sesuai dengan kepentingan dan pesanan. Nah, inilah yang dikhawatirkan nanti di penitia seleksi untuk KPK nanti ini, Pak ya. Apakah mereka itu masih punya taji untuk menolak titipan, ya. Karena mereka ini masih berada di kisaran sistem yang lama yang ada ketanya dengan pilpres tempoh hari. Nah, ini yang kita khawatirkan ini ya. Jadi, kita tetap berharap sebagai masyarakat yang baik, kita berharap bahwa seleksi itu betul-betul dilaksanakan dengan sesuai aturan dan seperti dikatakan bahwa menolak titipan. Tapi, ini yang saya khawatirkan. Apakah mereka itu penitia seleksi punya taji, ya, untuk menolak ini. Karena sistem itu, sekarang ini kan seperti layangan, Pak ya. Dilepas, tapi ekornya dipegang, talinya dipegang oleh sistem yang ada. Nah, jadi, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu terlaksana sebagai masyarakat yang baik, kita tetap optimis dan berdoa yang baik. Mudah-mudahan seleksi yang akan datang ini betul-betul memilih tipinan KPK yang totalitas dan konsisten di dalam aturan-aturan yang ada dan melaksanakan tugas negara dengan baik. Buli ya. Oke, terima kasih, Buli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita, siapa ada Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Pak Edward, seberapa optimis Anda tidak ada calon titipan nanti di calon pimpinan KPK ini? Saya sebagai bangsa Indonesia, sebenarnya melihat kasus korupsi sangat miris. Tapi kita tetap optimis karena masih ada orang baik di Indonesia ini. Di antara 200 calon, 200-an calon, masa tidak bisa memilih 5 saja orang baik untuk pimpinan KPK? Ini kan sangat sesalkan. Nah, memang fungsi petugas pansel-pansel-pansel seleksi ini sangat penting, sangat menentukan nanti arah KPK nantinya. Walaupun undang-undang sudah membuat KPK itu sekarang ada di bawah pemerintahan, tetapi kalau orang-orang yang dipilih itu memiliki integritas dan kapabilitas dan dilihat dari track record-nya, bahwa mereka ini betul-betul, walaupun dia polisi, kalau selama jadi polisi mereka baik, benar, dan selalu menegakkan aturan, walaupun mereka dari jaksa, seperti yang dikatakan oleh host tadi, bahwa setiap bangsa Indonesia boleh mengajukan asal memenuhi persyaratan. Nah, sekarang kalau mereka punya integritas, silakan. Kalau sudah, kita harapkan partisipasi masyarakat, masyarakat memberikan masukan-masukan yang banyak gitu loh, tentang track record-track record, karena track record, rekam jejak, itu tidak bisa menapikan hal-hal yang akan terjadi yang akan datang. Apa perilakunya yang dulu? Mungkin itulah. Tetapi kita berharap betul-betul nanti panti seleksi menampilkan orang-orang terpilih yang terbaik, karena kita sadar betul, korupsi inilah yang membuat bangsa Indonesia ini lambat maju. Korupsi inilah yang membuat manusia ini terlalu tertinggal, padahal kita negeri gemak, riparo, jinawi, sumber daya manusia yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi betul-betul korupsi luar biasa, ini yang membuat kita terpuruk. Kita harapkan nanti panita seleksi, DPR, semuanya, menjalankan fungsinya dengan baik, dengan benar, dengan punya hati nurani bahwa bangsa ini memerlukan orang-orang baik. Bolanya di pansel ya. Terima kasih, Pak Edward dari Bengkulu. Selanjutnya ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi, Pak Aris Padila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak Tasrik Usman. Ya, jangan loloskan calon kitipan. Sekarang ini sedang berlangsung pansel menyeleksi calon-calon pimpinan KPK. Kalau kita melihat kondisi KPK sekarang, itu kepercayaan publik sudah sangat parah ya. Nah, untuk itu, panitia seleksi ini jangan main-main. Saya mengingatkan lagi, sekali lagi jangan main-main. Carilah calon-calon pimpinan KPK itu yang mempunyai kualitas dan berdekinitas. Menguruhah KPK itu akan kembali baik apabila dengan tiga hal. Yang pertama, panitia seleksi benar-benar melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Yang kedua, pelaksanaan fit and proper test di DPR. Dan yang ketiga, Bang Aris, itu mengembalikan undang-undang KPK ke undang-undang yang awal. Selama undang-undang itu tidak dirubah, walaupun pimpinan-pimpinan itu orang-orang hebat, maka dia tidak bisa melaksanakan seperti yang ada sekarang. Jadi tugas utama dari Pak Prabowo, nanti insya Allah setelah dilantik, untuk segera mengajukan previsi undang-undang KPK itu. Karena kalau tidak, KPK tidak akan berbuat banyak. Buktinya di Dewas. Di Dewas itu ada yang namanya umpak, ada yang namanya ibu siapa itu. Itu orang-orang hebat. Dia awal jadi pimpinan KPK dulu, tapi sekarang tidak bisa berbuat banyak. Karena cerkungkung, karena undang-undang KPK itu sudah dirubah. Makanya saya berharap Pak Prabowo untuk memperbaiki masa depan bangsa, harusnya memfungsikan KPK ke depan untuk merubah undang-undang itu. Kalau tidak, tidak akan ada. Tidak banyak. Kita baru harap dengan KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris, jadi memang pekerjaan rumahnya banyak ya. Tadi dibahas sedikit soal revisi undang-undang KPK. Ternyata IPK kita, indeks persepsi korupsi kita itu justru turun setelah ada revisi undang-undang KPK. Itu juga harus diperhatikan nanti calon pimpinan yang baru. Betul. Kalau kita bicara kenapa KPK seperti sampai saat ini gitu kan, memang pangkal mulanya adalah revisi undang-undang KPK. Sejak itu kan kemudian terus menurun. Yang kontradiktif dengan janji pemerintah untuk mematkan KPK. Itulah. Itulah sebenarnya yang titik pangkal penurunan kinerja KPK. Tapi kan itu butuh waktu kalau mau direvisi. butuh apa ya, ke ini apa namanya, willingnessnya dari pemerintah ya kan, DPR. Itu butuh panjang. Butuh panjang. Nah sekarang kita fokus saja bagaimana pansel ini menghasilkan orang-orang terbaik, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Ya kan. Itulah saat inilah yang dibutuhkan. Jadi walaupun undang-undangnya tadi Pak Tasrik menyatakan membatasi gerak mungkin ya, tidak seleluasa sebelumnya. Tapi kita berharap dengan orang-orang yang punya, yang sudah selesai dengan dirinya, orang-orang yang terbaik, yang punya integritas itu, itu bisa setidaknya menunjukkan tajinya, menunjukkan keberaniannya, melawan intervensi. Itu dulu sebenarnya kita. Menurut manusia super ya Mas Aris ya? Betul, harus memang itu orang. Tadi dibilang juga katanya orang-orang hebat pun, kalau misalnya di pucuk pembinaannya ternyata masih terpengaruh atau titipan, ya akan menjadi... Ya makanya, harus pansel ini benar-benar menjadi harus kita pelototin benar kerja pansel ini. Seperti apa orang-orang yang nanti mereka hasilkan. Kita akan sangat bersedih ketika nanti mereka meloloskan orang-orang yang ternyata kita sudah tahu rekam jejaknya. Bahwa ini adalah sudah matilah harapan kita tentang pemberantasan korupsi ketika nanti pansel mengeluarkan nama-nama yang ternyata orang-orang yang kita tahu rekam jejaknya bermasalah dalam pemberantasan korupsi dan soal integritas. Oke. Kalau desa saja tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Betul. Kita tentu tidak ingin nanti ini terjadi lagi. Betul. Karena banyak yang sudah memperlihatkan. Jangan sudah diperparah dengan, kita sepakat, dengan revisi undang-undang. Jangan lagi diperparah dengan pimpinan yang titipan, tidak punya integritas, tidak punya keberanian. Jangan diperparah dengan itu. Kepercayaan masyarakat sudah merosot dan termasuk di paling bawah dibandingkan institusi penegak hukum lain. Nah, kita nanti akan melanjutkan perbincangan ini karena soal transparansi nanti kita bahas ya, Mas Arisa. Kenapa penting ini kok? Supaya publik itu bisa terus mengawasi proses seleksi dalam pansel KPK ini. Sesaat lagi, kita pulang di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Dan kembali di Editoran Media Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan daftar calon pembinaan KP yang saat ini sudah melalui beberapa tes dan akan diseleksi lebih lanjut dan nanti berujung di fit and proper tes di DPR. Mas Aris, kalau kita berbicara soal calon titipan ini yang dikhawatirkan kan seperti double agent. Mereka kalau menurut bahasa dari Media Indonesia ini adalah mereka abdi bagi masyarakat, tapi juga abdi dari majikan yang menitipkan. Itu yang tidak diinginkan masyarakat. Nah, apakah transparansi ini penting, Mas? Artinya tadi Mas Aris bilang harus dipelototi nih kinerja pansel. Artinya masyarakat harus memelototi juga ini supaya bisa diikut memonitor? Ini sangat dibutuhkan peran kita media dan masyarakat untuk memelototi kerja pansel. Kita tarik ke belakang, ya Iqbal, kecurigaan bahwa siapa yang akan memimpin KPK itu sudah diatur, itu kan bisa kita lihat dari misalnya pemimpi pemilihan anggota pansel yang sebagian besar adalah birokrat, bagian dari pemerintahan, ada kepala BPKP, segala macam lah ya. Terus beberapa mantan penyidik KPK yang tergabung dalam sebuah organisasi yang kemarin diberhentikan karena ujian, apa uji apa tuh? Keuawasan kebangsaan. Itu kan mereka menggugat pasal tentang syarat usia, ya kan? Supaya mereka bisa mendaftar, karena kan syarat usia 50 tahun kan, pimpinan KPK. Sampai akhirnya penutupan pendaftaran, tidak ada sidang, jadwal sidang, ya kan? Itu kan kalau kita pikir, wah ini apa sih? Jangan-jangan ini sudah disetting gitu loh. Padahal itu justru figur-figur yang berani oleh masyarakat. Setidaknya masyarakat milih seperti itu, kan? Oke, itu sudah selesai. Sekarang tinggal pansel, ya kan? Pansel sudah terbentuk, proses sudah berjalan. Pendaftaran administratif, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Semua warga negara asal memenuhi syarat administratif bisa mendaftar. Tes tulis, tes tulis juga kita tidak bisa apa-apa, ya kan? Orang tes, itu intelijensia segala macam, pengetahuan tes. Tapi nanti seperti saya bilang, ketika uji publik, itu masyarakat diharapkan bisa menguji betul para calon-calon yang pimpinan itu. Oke. Dan sekarang itu sebenarnya sudah mulai kelihatan, mas. Lembaga anti korupsi dan juga elemen masyarakat, ada beberapa nama yang sebenarnya itu bermasalah dalam rekam jejaknya. Betul. Nah, pansel ini harus proaktif tadi seperti saya bilang, kan? Ketika nanti uji publik, dia harus mendatangi. Eh, ada nama ini nih, gimana dia? Eh, ada nama ini nih, gimana dia? Kan gitu harus dong, jangan menunggu. Nanti kan diumumkan tuh, di media masa diumumkan. Jangan menunggu, menunggu masukan. Didatangin. Harus didatangi. Loh, kita fair saja. Apakah Nurul Gupron itu layak untuk kembali menjadi pimpinan KPK? Dengan sederet masalah etik yang ada di dewas. Iya kan? Bahkan malah menggugat balik saat itu karena tidak terima. Betul kan? Itu kan ada data, bahwa dia sedang berkasus gitu. Tadi kan, tadi kita yang dari Pukat itu kan, Mas Zainer kan bilang, KPK ini bukan sekretariat bersama. Pemberantasan korupsi ada di situ, ada wakil dari BPKP, wakil dari Kejaksaan, dari Polisi Sekretariat. Bukan, dia lembaga sendiri yang terbentuknya itu karena dianggap lembaga yang ada, pendagang KUMEDA, kurang progresif untuk memberantas korupsi, sehingga dibentuk lah. Tapi kemudian kalau anggotanya dari lembaga-lembaga ini juga ke situ, ya kalian kerja saja di lembaga asal kalian untuk menanggap kalian punya kewenangan untuk itu, ya kan? Jeruk makan, jeruk katanya. Dan pimpinan KPK itu menurut saya, tidak perlu orang yang paham penyidikan, paham penyelidik, apa namanya, apalah. Tidak perlu kalau menurut saya ya, pimpinan. Tuh struktur di bawahnya, pelaksananya kan sudah lengkap. Sudah ada penyidik, sudah apa ya kan? Ketika pimpinannya itu adalah harus orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang yang berani, orang yang berintegritas, dia tidak perlu tahu bagaimana proses penyidikan, teknik penyidikan. Menurut saya dia tidak perlu tahu itu. Itu berarti pernyataan Mas Aris relevan dengan statement bahwa penilaiannya jangan tajam ke bawah, termasuk mereka yang berintegritas tapi tidak punya cantolan politik. Iya. Orang harus berani bahwa ketika memang undang-undangnya KPK itu, apa revisi itu mengatakan begini, tapi kalau dia berani, benar katakan benar, salah, berkatakan salah, ya kan? Itu yang kita butuhkan. Baik, kita nantikan ya Mas Aris ya. Betul. Karena spotlightnya ada di... Menarik, sangat menarik. Dan kita harus soroti betul kerja Pansel. Kita juga terus ingatkan publik untuk terus mengawal bersama media dalam hal ini, jangan sampai nanti terulang lagi 2019 kita tetap tidak ingin, jadi kapan kita mau naik indeks persepsi korupsinya kalau selalu seperti ini kejadinya, jangan sampai ada calon TV PAN. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih Iqbal. Atas diskusinya di editorial kali ini, dan pemerintah semua harapan kini tertuju kepada Pansel KPK. Selaku juru kunci, publik tentu tidak ingin Pansel sembarangan, membukakan pintu bagi calon yang bermasalah, atau mengunci pintu, justru bagi orang yang berkualitas. Terima kasih Anusia Menyesekan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.